Ya saya kira memang terpaksa mundur karena kan tidak bisa berangkat, karena ada alasan-alasan. Saya dulu pernah juga alasan keamanan, terjadi perang, itu juga tidak ada pemberangkatan jemaah haji. Dan sekarang ini kita berada di masa transisi yang new normal katanya itu, di mana kita kalau kemarin kita itu khusus kita menghadapi fokus pada penanggulangan COVID-19 yang kena kita anggap sebagai pembahaya, karena itu maka langkah kita sekarang adalah menghadapi, menanggulangi dua-duanya, yaitu daf'ud-dararaim atau izalatud-dararaim. Hanya daerah yang masuk zona hijau yang dapat memulai kegiatan persekolahan secara tatap muka. Allah'u akbar, Allah'u akbar. Allah'u akbar, Allah'u akbar. Seharusnya kita selalu mohon ampun, mohon istighfar, mohon maaf kepada Allah, kepada keluarga, kepada masyarakat, kepada bangsa, kepada umat, dan kepada siapa yang kita memiliki tanggung jawab yang kita fikir itu. Sekelihatannya sekarang masyarakat eforia, karena pintunya dibuka, lantas masyarakat seperti tidak lagi, padahal justru harus lebih ketat melaksanakan protokol kesehatan.